Pemku Pekan Baru Rapat paripurna tentang pengesahan tujuran perda pajak Kota Pegan Baru ini dipimpin wakil ketua DPRD Pegan Baru Sigit Yuwono, sementara dari pihak Pemku Pegan Baru diwakili Sekretaris Kota, M-Nur, beserta beberapa kepala OPD terkait. Ketujuran perda pajak yang telah disahkan saat ini diantaranya pajak restoran, pajak parkir, pajak reklama, pajak hotel, pajak hiburan, pajak retribusi rumah potong hewan, dan pajak retribusi pengujian kendaraan bermotor. Berdasarkan rekomendasi Pemko Peganbaru dalam upaya untuk meningkatkan PAD Kota Peganbaru di tahun depan, selanjutnya tinggal menunggu verifikasi dari Gubernur sebelum dimasukkan ke dalam lembaran daerah. Terhadap pendapatan daerah, kami melihat masih banyak bocoran. Makanya hari ini kami sahkan perda ini, substansi dari perda ini adalah sistem pembayaran. Sistem pembayaran itu melalui bank, kita berharap nanti ke depan pakai IT semua, sehingga kebocoran itu bisa kita minimal. Wakil rakyat ini menambahkan selama ini Bapenda Kota Peganbaru hanya menerapkan sistem kejujuran dari pelaku usaha dalam membayar retribusi pajak. Raffelindo Wahyudi melaporkan.